Kembali di Jurnal Malam, pemirsa dua orang warga kampung Pulau Jakarta Timur dinyatakan hanyut akibat banjir. Hingga kini tim Damkar penanggulangan bencana masih berupaya mencari korban hanyut itu. Proses evakuasi korban hanyut akibat banjir hingga Rabu Malam masih terus berlangsung. Sebanyak empat unit perahu karet diterjunkan guna mencari dua korban hilang yang terseret arus sungai Ciliwung. Tim Sar dan tim Damkar DKI Jakarta masih mencari korban yang diketahui bernama Anjas dan Hari. Kepala Seksi Unit 2 Dinas Pemadam Kebakaran, Syarifuddin. Timnya hingga malam ini masih berupaya mencari korban dengan fokus pencarian korban di aliran sungai Ciliwung, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.